Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, mas. Pesanan kita tadi, Neng. Ini kebab, bubur surba, bubur dari Yoharab, terus nah ini yang spesial, Neng. Ini emang nasi kebuli, cuma kenapa ini jadi spesial di sini? Karena ini tidak setiap saat ada, maksudnya cuma setiap hari Jumat. Apaan tuh? Minumannya, Neng. Salud. Ada nih. Coba bubur dulu ya. Bubur, bubur. Ini buburnya terbuat dari gandum. Oh, sehat dong, Pak. Ini khas dari Arab. Coba, Pak. Kokan papis yang senyum? Enak banget. Enak ya? Ini kayak pakai bumbu ini, bumbu kari. Aduh, kebabnya, Neng. Masih anget ya, Neng. Agak, agak. Enak. Neng bener nih, dapat ceritanya doang nih. Berpadu semua di sini, Neng. Saatnya mencoba. Gak muli. Yang adanya hanya seminggu sekali. Ajar, Neng. Gimana, Neng? Pakas aja. Seminggu sekali diadainnya, Neng. Bikin orang lagi. Kita ngobrol sama yang punya ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Mas Wepi? Nikmat. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Eh, Lazis. 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 Ini saya banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan nih. Ini kalau kebab ya. Maksud saya, kita pernah menemukan kebab. Emang di sini kelebihannya adisan dagingnya, Neng. Tidak pelit. Tidak. Monggo, Mas Turki menerangkan sedetail mungkin, apakah surba ini? Tuh, ada potongan dagingnya gitu. Surba sebenarnya artinya sih sob. Bubur begitu aja sih. Artinya dari, ya nama bubur. Nah, kalau ini memang rasanya. Ini kan dia pakai oatmeal. Iya. Kalau bumbunya ini, kita biasanya kalau di masakan khas Timur Tengah ini dari Yaman aslinya. Itu namanya sayur marak. Yang dari, jadi sayur kambing. Nah, kaldu ini yang kita kawinkan dengan all meat ini. Oh, jadi kedua keluarga sudah setuju ya? Oh, sudah setuju. Jadi dikawinin antara bumbu marak dengan? Hot meal. Hot meal ini. Ini yang mau saya tanyakan, nasi kebuli, kenapa sebentar sekali? Kita masih dalam artinya, kalau tiap hari kita sayur ini sebenarnya akhirnya nggak jadi spesial. Oh. Artinya orang. Cari-cari ya? Nah, gampangin. Nah, besok masih ada. Besok masih ada. Yang membuat saya tertarik, tadi kan saya mesen teh. Teh. Teh ada nih. Itu kenapa susu yang datang, Mas? Ini dari teh, krim susu. Dicampur dengan ini, Kapolaga. Kapolaga, oh. Maka itu ada angkat-angkat dekaan. Iya. Ini khas dari Yaman. Saya boleh minta foto, Mas? Oh, iya boleh. Kita simpan di Instagram kita ya. Oke. Pada saat foto, hitungan ketiga. Mas Turki dan saya berteriak. Surba! Surba! Oke. Satu, dua, tiga. Surba! Neng. Apa? Aduh, senyum-senyumnya. Kenapa, kan? Kebakan. Melon-melon apa yang... Legendaris. Hah? Legendaris? Melon. Legenda, legenda. Oh. Ini mah Neng tahu. Apa? Tahu, Neng. Melon kundang. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Tuh, men. Benar. Benar, ya? Nyambung ke melon kundang. Melon kundang berasal dari mana? Daerah Padang, Pak. Dari Padang. Ayah. Dan tiba-tiba kita berada di... Loh, sate Padang? Haji Ajo Mani. Kok cepat banget, Kang? Itulah, setiap perkataan kita tuh pasti nyambunya ke makanan. Nggak jauh-jauh ya, Kang, ya? Jadi kita manfaatkan momen ini untuk... Makan. Makan. Makan, yuk. Siap. Boleh, Mas? Bikin satu ya? Boleh. Bodong di sini nggak usah. Nggak usah ngatur-ngatur, Mas. Udah. Jangan pada tanah. Hahaha. Hahaha. Kok sate, Neng? Sampai terharu gini, nunggu sate. Sate yang pemenuh, ya ampun. Terharu. Nggak lihat tadi daging-daging sate yang manggil-manggil gitu, Neng. Mas, nggak pembengong sini. Bahagia amat, Ibu yang belakang. Ada sate tawar? Nggak ada. Nggak ada? Yaudah. Air mineral dingin? Air mineral dingin satu. Kok dia teriak lagi kesono? Iya. Oh, merger. Merger. Neng, kita coba, Neng. Ini, kita suka mengingin, kan? Nah, tuh. Mas, makasih, Neng. Dagingnya empuk banget, Neng. Ini rasanya emang sedikit pedas. Tapi pas, tidak terlalu pedas. Ini. Sedih, Neng. Kok bisa enak banget pemakanannya? Ya sudah, kita minta foto, yuk. Bu, boleh minta foto nggak? Boleh. Kalau selama ini kan kita seluruh nanya dengan rasa-rasa sendiri, ya. Sekarang kita punya metode lain, kita tanya juga sama konsumen di sini. Bagaimana rasanya sate padang ini? Iya. Bu, kenapa ibu memilih sate padang Haji Ajo Mani? Satu. Satu? Terdekat. Terdekat di rumah? Masuk akal? Satu. Kedua? Karena rasanya beda di lidah dengan sate padang yang lain. Apa yang bikin beda? Ya, bumbunya itu berasa. Berasa bumbu? Bu, punya saya, Bu. Main acak-acak aja. Punya orang diacak-acak. Ini maksudnya biar gambarnya bagus. Dia main begini aja, mau main hub. Kenapa, Bu? Beda bumbunya kenapa, Bu? Nggak, nggak, Bu. Bercanda, silakan-silakan. Beda aja apa, Bu? Bumbunya masih terlihat lebih kental. Lebih kental? Dan rasanya lebih enak. Oh, dari rasa. Kalau dari dagingnya, teksturnya? Dagingnya juga terlihat. Daging nggak ada lemak ya. Daging semua sih, saya lihat ya. Oh, gitu. Kalau biasa pesen di sini, daging apa campur jeruan atau apa nih? Campur lidah biasanya. Campur lidah. Kita foto boleh, Bu? Boleh. Kita pada hitungan ketiga, semuanya berteriak, Haji Ajo Mani. Satu, dua, tiga. Haji Ajo Mani. Sampai jumpa di video selanjutnya.